Intro Halo semuanya ketemu lagi sama gue Martin Sunardi Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan Seperti biasa diambil dari quotes yang gue tulis Dapat pewahyuan dari Tuhan Makanya gue tuangin di Instagram gue So pastikan teman-teman semua follow Instagram gue Di at martin sunardi Hari ini kita sama-sama mau belajar Sebuah quotes yang gue tulis kata-katanya begini Jangan sampai melakukan pekerjaan Tuhan Lebih penting daripada mencari wajah Tuhan Gue ulang sekali lagi ya Jangan sampai melakukan pekerjaan Tuhan Lebih penting daripada mencari wajahnya Tuhan Ini diambil dari Lukas pasal 10 Ayat 38 sampai ke 42 Lukas 10 38 sampai 42 Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha Engkau khawatir Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Bayangin loh melayani Tuhan kata-katanya Menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih Bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripadanya Jadi secara gak langsung Menurut Tuhan Yesus adalah Mendengarkan perkataannya Mendengarkan dia Itu jauh lebih penting Daripada melayani dia Gitu loh Nah bukan berarti Saya bilang disini Melayani Tuhan gak penting Tetapi saya ingat banget Gembala saya pernah berkata Seperti ini Iblis itu sekarang Udah gak ngasih tau Hitam sama putih Kita pasti bakal pilih putih Gitu loh Hitam pasti gak bakal Mau karena identik Dengan hal-hal yang gak baik Tetapi sekarang Dikasihnya sekali Putih dan putih Tapi yang uniknya Dikasih tau begini nih Fokusnya yang Tuhan kasih ke kita Untuk kita kerjakan Iblis pakai fokus Yang kelihatannya rohani Dan kelihatannya penting Untuk banyak orang Sehingga kita Melakukan Yang fokusnya Iblis Sampai gak melakukan Fokusnya Tuhan lagi Nah seringkali kita begitu tuh Makanya adanya pandemi ini Buat kita baik Buat saya Kenapa? Buat kita tuh istirahat Istirahat dari apa? Dari berbagai macam pekerjaan kita Dari berbagai macam pelayanan kita Supaya kita lebih banyak apa? Banyak quality time sama keluarga Banyak quality time sama diri sendiri Banyak quality time sama Tuhan Lebih banyak lebih intim lagi Supaya kita gak sibuk Melakukan pekerjaan Tuhan doang Karena yang lebih penting Dari semuanya itu Dari kita kerjakan Harusnya mencari wajah Tuhan Dibanding melakukan pekerjaan Tuhannya Karena sekali lagi Bukan saya bilang Melakukan pekerjaan Tuhan tuh gak penting Tetapi Kalau memang betul-betul Kita punya hubungan sama Tuhan Kita pasti bisa benar-benar memilih Mana yang Tuhan benar-benar Suruh kita kerjakan Karena gak semua yang kelihatannya rohani Itu Tuhan yang suruh Pastikan kita kenal sama Tuhan Pastikan kita mengenal Tuhan Supaya kita bisa mengerti Apa yang Tuhan suruh kerjakan Dan tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kerjakan So hari ini kita udah belajar Teman-teman semua Saya harap teman-teman Dapat belajar sesuatu Dan diberkati sama message hari ini Kita ketemu di episode berikutnya God bless you semuanya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax